Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan dari Bandung menuju Borobudur ya di sini pula saya akan men-share info mulai dari jarak tempuhnya rute yang ditempuh lewat dimana aja waktu perjalanan kondisi selama perjalanan estimasi kos BBM dan sampai total budget yang dihabiskan selama di dalam bentuk simak terus ya Saya berangkat jam 3 pagi, perjalanan menempuh 423 km melalui jalan tol ya Akses pertama mulai dari tol Cisumdau, dari Cilenyi sampai Pamulihan, lanjut ke jalan Arteri menuju arah Kertajati Di sana saya masuk tol Kertajati menggunakan akses tol Cipali sampai terus keluar di tol Banyumanik daerah Bawen ya so Terima kasih telah menonton! Saya istirahat dulu untuk menerimaikan sholat subuh di masjid Nyalinduk Tepat jam 5.30 pagi saya masuk tol Kertajati ya untuk menuju akses tol Cipali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati akses gerbang tol Palimanan, kami disambut oleh pemandangan yang cukup indah yaitu Gunung Ciremai yang tepat berada di hadapan kami ya Terima kasih telah menonton! 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 di kilometer 391 A, tepatnya di daerah Kendal, di race area. Saya mau cari sarapan dulu, cari sarapan. Karena tadi berangkat dari Bandung jam 3, walaupun tadi sudah subuh diisi mirebus, tapi jam 8-9, perut sudah nagih. Yaudah, saya cuma cari ini ya, cari sarapan pagi dulu di kilometer 391 daerah Kendal. Setelah beristirahat sejenak sekalian sarapan pagi, perjalanan dilanjutkan menuju tol Kalikangkung. Memasuki area gerbang tol Kalikangkung, hujan mulai turun. Jadi tepat jam 9.45, saya tiba di gerbang tol Kalikangkung dan membayar biaya tol dari Kertajati menuju gerbang tol Kalikangkung sebesar Rp270.000. Ini kondisi jalanan cukup licin ya, karena hujan terus-terusan turun ya, jadi kami harus ekstra. Hati-hati nih, karena di depan juga banyak kendaraan-kendaraan besar ya, jadi kami mesti hati-hati. Lepas dari tol Kalikangkung, perjalanan dilanjutkan lebih dari tol Rampian Ketingalai sejauh 6 km, arah Ungaran, Bawen, Solo, Jogja. Di sini kondisi lalu lintas di area jalan tol ini cukup padat sekali ya. Selain itu, beberapa ruas jalan tol ini ada sedikit genangan air ya, jadi kami harus memperlambat laju kendaraan. Setelah lepas tol Kratyak Ketingalai, perjalanan dilanjutkan menuju tol Banyumanik menuju Bawen ya, sejauh 20 km. Di gerbang tol Banyumanik ini, saya harus membayar Rp18.000 untuk menuju ke arah Bawen. Nah, menuju arah Bawen ya, kita akan menuju ke arah Bawen. Ini Alhamdulillah nih, cuaca sudah agak sedikit bersahabat ya. Setelah keluar tol Bawen, lalu saya ambil kanan ya, untuk menuju arah Magelang ya, karena tujuan saya berakhir di Borogudur Kabupaten Magelang ya. Untuk waktu tempuh setelah melewati tol Bawen ini adalah sekitar 1 jam setengah ya. Nanti melewati Ambarawa, Magelang, dan berakhir di Borogudur. Sekitar di kawasan Ambarawa, saya harus mengisi full tanki BBM-nya ya. Saya mengisi Peptalite sebanyak 36 liter atau Rp279.000 ya. Terima kasih telah menonton! Tempat jam 12.30 siang, kami akhirnya tiba di kawasan Borogudur ya. Dan hujannya sangat jenis sekali nih pada saat saya nyampe di Borogudur ini nih. Untuk estimasi budget tol Bandung-Borogudur itu, kami menghabiskan Rp288.000 ya. Untuk BBM, dari Bandung saya sudah isi full. Nanti sampai di kawasan Ambarawa, saya mengisi BBM 36 liter untuk menuju full lagi dengan total Rp279.000 ya. Oh ya, kendaraan yang saya pakai selama trip Bandung ke Borogudur ini menggunakan Mitsubishi Xpander 3 Sport keluaran tahun 2019. Kalau menurut saya, konsumsi BBM-nya sangat irit ya. Nah, jadi buat Sobat Travelers nih yang mau berencana untuk jalan-jalan ke Borogudur, bisa nyimak video ini ya. Nah, setelah dari Borogudur, perjalanan saya lanjutkan menuju Yogyakarta ya. Terima kasih buat Sobat Travelers yang sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa tonton terus video berikutnya ya, yaitu trip saya di Yogyakarta selama 4 hari 3 malam. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.